Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk memainkan game Naruto to Boruto Shinobi Striker lagi ya Jadi di video kali ini gue bakal cobain untuk membuat Asura ini menjadi mode Naruto Baryon guys Atau Asura Baryon Mode ya boss Jadi disini untuk skill-skill lah bakal gue kasih ke kalian Dan sebisa mungkin gue tidak menghilangkan skill dari si Asura Karena kita kan setengah-setengah gitu ya modenya ya Mode Baryon dan mode Asura gitu loh Oke disini untuk senjatanya gue menggunakan hand to hand Karena kan si Asura ini sebenernya sih bisa pake pedang ya Cuma sayang disini gak ada equip pedang anjir kalo tipe attacker ya Tuh gak ada anjir Jadi gak apa-apa tangan kosong aja Kemudian Ninja Tulsa kita pake kunai Kemudian untuk ninjutsunya disini yang pertama ada Baryon Bullet Barrage Sebenernya bisa gunain yang ini sih Baryon Tailbreaker Cuman gue gak tau kenapa kurang suka aja sama ini mode ya Gak jadi ya gak perlu permanen deh Jadi yang Baryon Bullet Barrage juga udah oke Kemudian skill keduanya ada Wood Style Loving Buddha Jutsu Ini kayak kalian tuh bakal digeprek gitu guys Sama tangan Buddha Kemudian untuk kaburnya Menggunakan Time Space Hope Dan ultimatenya adalah Baryon Mode guys Dan mungkin nanti gue disini bakal cobain Mungkin disini ini deh Mungkin karena gue bakal cobain dipractice dulu Kayaknya gue bakal cobain pake ini dulu Baryon Tailbreaker Nanti kalo misalkan kita udah di match yang lawan player asli Skillnya bakal gue ganti ke Baryon Bullet Barrage ya Dan oke biar gak terlalu lama Kita mungkin bakal langsung ke praktisnya dulu saja guys Oke disini kita udah masuk ke dalam praktisnya Kita bakal coba disini dulu ya Menggunakan Baryon Tailbreaker Anjir lawannya ada Madara bos Ini ada Isiki juga cuy Buset buset Yang keroco cuman di darah doang tadi ya Nah disini gue bakal kasih bentukannya nih ya Gue kasih liat guys Anjir Gimana dia cocok atau kagak cuy Ketutupan sama ini ya Apa sama Iketan kepalanya itu guys Oh it's oke masih Kita tampak Buddha dulu disini Nah tuh ya tampak Buddha kayak gitu guys Lumayan sih buat ngestun-ngestun Sama masalahnya adalah tampak Buddha ini tuh Range-nya jauh banget guys seriusan dah Jadi walaupun kita misalkan nih Misalkan musuhnya ada dibalik tembok sini nih Itu tetep bisa kena guys Karena itu Tapak Buddha-nya itu gak ngincer Apa gak Gak ngincer tembok gitu Jadi kayak nembus gitu guys Nih liat nih ya Langsung kena Kita aktifin dulu mode Baryonnya Sebenernya Baryon yang ini sih gak terlalu OP ya Ekornya guys Yang OP tuh yang tadi gue bilang tadi Yang Ballet Barats tadi guys Karena itu kalau misalkan udah kena gitu Itu gak bisa dibatalin guys Karena otomatis Yang buat kaburan langsung ke kunci Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain cuy Kita tampak Buddha dulu ya kan Tiatih Anjing Anjing ada yang gangguin guys Si Dedara ini ya Kita aktifin dulu mode Baryonnya Sebenernya ini gak terlalu OP guys Skill ekor-ekornya ini ya Makanya tadi gue gak mau pake cuy Isiki kita kunci Wah dia lagi pake Sukuna-hikonanya dulu guys Anjing dicekek coy Berani ya Oke kita lawan si Isiki guys Kalau gitu Ayo sini lu lawan gue dah Lu lawan gue dah Sini dah Tadi dia konyol guys Sama kita dari tadi ya Ayo bangun 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 Langsung kita tampak Buddha disini Nice dia kena stun Langsung kita hajar Nanti nih ultimatenya nih Kalian liat sendiri ya Sama disini kekurangan Baryon adalah Kalau misalkan jadi Baryon Kita gak bisa gunain skill yang lain Sama gak bisa keluarin Shuriken ya Kurangnya itu doang sih Kita tampak Buddha dulu Anjing di heal Jangan ngeheal dong curang coy Mentang-mentang tipe healer dia guys Hati-hati-hati-hati Kita tampak Buddha dulu Aduh gak kena guys Nice Dikit lagi kita Baryon ya Dikit lagi kita Baryon guys Gue kayaknya bakal Bundir dulu aja kali ya Kena dua orang Gue kayaknya bakal bundir dulu guys Soalnya ini gue harus bikin thumbnail juga nanti ya Soalnya kan kalau misalkan di ini game tuh Kalau sekarang layar tuh jadi hitam gitu cuy Wah anjing kena coba Kena berapa guys Kena dua ya Ayo beran kill gue disini Oke kita bakal ultimate ya Kalau misalkan darinya penuh tuh Layarnya terang lagi guys Karena ini untuk kebutuhan thumbnail ya bos Untuk kebutuhan thumbnail cuy Oke disini gue mungkin bakal langsung Berubah aja Kayaknya enak disini ya Baryon mode Nah disini Kita bisa ngedess-ngedess guys Tapi ini jangan terlalu lama ya Karena nanti bisa batal cuy Darah kita juga berkurang terus Sebenernya setiap kali Beberapa detik ya Oke gue kayaknya bakal langsung coba gunain disini aja Nih maka nih Nice Kena berapa tuh guys Wah kena dua orang doang cuy Kena dua orang doang ya Tapi it's okay Nice Jatuh terkena stun Kita aktifin dulu Iya kan ininya Santuy kali bang Santuy kali bang Kroco deh Ayo sini Maju lagi Maju lagi Kita bikin tampak buda dulu Anjing Dia kaburah ke belakang guys Untung tampak buda kita pinter ya Ngincer lah cuy Bangun sini lu Ayo 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 Dia gak bisa ngapa-ngapain guys Kita keluarin lagi Tampak budanya Nice Aduh Burung-burungnya agak ganggu memang ya Si dedara ini loh Oke nice Anjing bertiga doang coy Kasian anjir Bertiga doang guys Waduh Tim kita ada Akeminana ini Akeninana ini Sasuke beneran Atau Sasuke bohongan guys Cepat tuh cuma skin doang ya kan Kayak kita sekarang nih Skinnya Asura Anjing Wah ini bisa Ini kalau misalnya kita kalah kebangetan sih guys Ini seriusan Kalau kita kalah ini Harus dipertanyakan guys Kenapa kita kalah gitu loh Oke disini gue untuk skillnya udah gue ganti ya guys Skill ininya Nih liatnya ya Dari sini tuh kena guys Tuh kena kan Jojo langsung kabur dia Oke slow 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 Gampang dihindarin Kita ambil lagi Kita pukul-pukul dulu guys Biarin yang ambil temen kita ya Oke mana dia Anjir Kaget gue co Oke nice Dia kena serangan kita ya kan Ini secara logika kita harus menang guys Secara logika kita harus menang ya Sabar 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 Nice Aduh Skill kita anjir anjir Bentar guys bentar guys sabar 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 Nice Dia terkena Mati kah langsung Kasian anjir Sumpah dah Gue gak tega guys Liatnya sebenernya ya Mereka cuma bertiga doang Cok Parah men Dan mati lah gitu Masih di depan tuh ya Kita langsung maju naik Kalau gitu Wah ini mah Kacau cuy Ini mah kita jatuhnya Kayak ngebantai ya guys Oke apakah dia AFK guys Oke kita fokus Ngajar dia lagi Aduh salah guys Mode bariona Eh tetep anjir Tetep kena cuy Dan ini minatonya minato ini ya Beda Bukan minato yang tanker terbaru guys Parah jir jir Kita kunci dulu kena Mati gara-gara kena tapak buddha ya bos Matinya gara-gara kena tapak buddha cuy Oke ini kita hajar lagi disini Slow langsung kena Aduh sayang guys skillnya cuy Liatnya hati-hati cabut lu cabut lu cabut lu Kita kunci dulu Kita main fun-fun aja cuy Karena dia udah pasti kalah ya Untuk menang tuh gak bisa guys Susah anjir Oh dia udah tidak fokus ini ya Udah gak fokus Ngambil bendera Eh ngambil base Kabur lagi P-A-P-A Liatnya hati-hati ada yang ngincer gue nih disini nih Kita kunci dulu gak sih ini orang Hayelo 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 Yah cabut guys Dua orang doang kah Anjing Tiga lawan dua guys Kenapa pada cabut deh orang-orang Kenapa orang-orang pada cabut cuy Gue gak tau kenapa ya Kayaknya sih kemungkinan DC ya Soalnya ini yang Yang keluar sampe dua orang guys Oke 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 Kita fokus lagi Ini musuh udah mulai ngambil base nih ya Musuh udah mulai ngambil base nih cuy Ini jangan sampe kita kalah cuy Basenya gak diambil dong Base utama dia gak diambil guys Ini sih kita menang ya Anjing udah ultimate aja cepet banget cuy Tadi Naruto udah ultimate aja guys Aduh Terlalu easy guys Kayaknya kita bakal coba satu match lagi deh ya Satu match lagi cuy Karena ini terlalu gampang ini Oke dan ini adalah Match keduanya Anjing sumpah lah gue ketemu si on-on mulu ya Ini mereka satu party coy Atkoto TV apa Guys youtuber juga atau siapa nih cuy Atkoto TV Aduh kan Satu party mereka tuh Gue tuh Gue main game gina udah berapa tahun ya Ketemu dia mulu anjing Yang capek gue cuy Ngeliatnya juga Tapi gue sebenernya akhir-akhirnya tuh Lagi Gak main game gina sebenernya ya Gue lagi main summoner's wars guys Seru banget anjir Hati-hati-hati-hati-hati Gue jangan Jangan sampe Terlihat guys Harus pelan-pelan cuy Aduh Sayang guys Gak kena anjir Nah ini enak nih kayaknya nih Kita tangkap dulu ya kan Nice Wah ini main combat ya Kayaknya harus Incer healernya dulu coy Sebenernya sih Ntar-tar-tar gue Incer healernya dulu guys Wah di tim kita Gak ada healer coy Ngeri banget Wah anjing Dari segi ranking saja Sudah ketahuan guys Ranking mereka itu Di atas gold anjing Dari segi pengalaman Dia lebih jago guys Karena kita kan Main game gila Buat konten doang bos Bukan untuk dijagoin ya Oh kita ada healer sebenernya ya Cuma tadi kayaknya Emang gue gak kena aja Oke 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 Bismillah Bismillah guys Bismillah guys Kan ini lawan yang lumayan Ngeri juga cuy Ini ngeselin ya sih Dianjir ini loh Dikaton langsung nih Gue udah apal banget coy Cara mainnya dia ya Anjing Mampu sih ini loh Healernya mana sih Healernya dimana sih guys Oh ini Wah healernya jago coy Dia mainnya Kabur-kaburan ya Ini susah nih guys Lawannya coy Kerangkep nice Ngilang lagi doi Oke kena Dadar 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 Ini gue harus Ngeacer healernya terus nih ya Minimal jauhin dia lah Dari temen-temen Nah dan dia pasti Bakal minta bantuan coy Katanya Bang bantuin gue bang Gue di hit sama Barion mode Nih kita kalau mau menang Harus Hajar healernya dulu guys Seriusan Gue bakal nge-lock Si healernya ini ya Oke please Please Ade Dia kabur lagi Pas banget co Meja minta bantuan pasti nampak temen-temennya Aduh susah banget guys Temen-temen kita juga gak ada yang peka lagi Kalau harus ngincer healernya dulu co Anjing masih pada bronze coy Pantesan aja bangke Mereka pada belum tau guys Kalau yang harus diincer tuh justru healernya sebenernya ya Oke nice Gue berasa main sendirian anjir Nice mati guys Healernya mati ya healernya mati cuy Nah bisa comeback gak nih guys Anjir di ultimate coy sama Baryon ya Wah bisa menang atau kagak guys pertanyaannya Bentar 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 gue cabut dulu Hati 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 Kita kunci dulu guys Anjing Baryona ngeri banget cuy Yang dari shieldnya sama ada dari skill Tapi gak tau ya hole healer kita ini bawa berapa cuy Kayaknya gue ngerasa kayak kurang Kurang heal lah Kurang heal lah guys Oke kita kunci dulu gak kena dong Temen-temennya pada fokus ngambil ini anjir Kita bakal kesini aja lah ya Oke kita pukul dulu Nice Deket lagi kita ultimate guys Hokkaido Jutsu Nice kita langsung ultimate kan saja cuy Karena cuma disini Kita harus ultimate sebuah kena guys Aduh gak kena jir Ah parah sih Jaraknya terlalu jauh ya si anjir ini loh Aduh ultimate kita sayang sih guys Sayang sih tadi ultimate gak kena cuy Aduh gue bodoh guys Gue bodoh gue sumpah Jadi harusnya kalo misalnya kita kena tadi Seenggaknya kita bisa sekaratin Sekaratin mereka lah ya Anjir Anjir Kayaknya beban nih gue guys disini Sorry ya maaf ya guys Kalo gue beban disini cuy Tadi kita harusnya bisa ini gak sih Bisa Dapet 2 atau 1 kill gitu Dari ultimate Malah gak kena Anjing Gue tadi soalnya takut mati guys Soalnya udah rame banget kan Mana sih healernya anjir Oke nice Kita ultimate dulu Eh ultimate gunain skill 1 dulu ya Ini temen temennya nih Anjir juga cuy Hati hati dulu guys Hati 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 Hoki dojutsu Mati lagi doang gue ini kayaknya Kayaknya gue mati paling banyak Dari sini udah Si Adko tau ultimate Makin ultimate kabuto Anjing buat apaan cuy Kalian tau gak ultimate kabuto Di game ini apaan Cuma tidurin orang doang anjir Anjing Mendingan Make ultimate as hisui sekalian